Di sini kita punya soal tentang perbandingan. Kita punya di sini jarak yang ditempu oleh sebuah mobil. Kalau kecepatan rata-ratanya adalah 70 km per jam, berarti kita tahu di sini kecepatan adalah 70 km per jam. Lalu di sini waktu yang diperlukan, waktunya, itu adalah 1 jam 15 menit. Nah, di sini kita ubah dulu 1 jam 15 menit ini dalam jam semua, di mana kita tahu 1 jam itu kan 60 menit ya, berarti ini 1 jamnya tetap ditambah dengan di sini 15-nya kita bagi 60 supaya jadi jam. Nah, 15 per 60 itu bisa sama-sama dibagi 15, ini jadi 1, ini jadi 4, maka 1 per 4 jam. Berarti 1 jam ditambah 1 per 4 jam, hasilnya adalah 1 1 per 4 jam atau dalam pecahan campuran berarti 5 per 4 jam. Nah, maka di sini kalau yang ditanya adalah jarak, kita tahu rumus jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Ya, kecepatan dikali waktu. Maka kita langsung kalikan aja kecepatannya 70 dikali waktunya 5 per 4, karena satunya udah sama-sama jam. Nah, di sini 70, kita kalikan 5, lalu kita bagi 4, hasilnya adalah di sini 87,5, karena tadi kecepatannya dalam kilometer per jam berarti jaraknya dalam kilometer. Sampai di sini, semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya. selamat menikmati